Pemirsa ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sejak Bodetabek menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat baru yang terpilih di antaranya tentang iuran BPJS. Masa aksi buruh yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI meminta agar dapat bertemu dengan lima pimpinan DPR yang baru dilantik untuk menyampaikan aspirasi terkait isu buruh. Ada tiga tuntutan yang disampaikan buruh kepada pemerintah. Di antaranya menolak rencana RUU tentang keteranaga kerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan meminta revisi PP78 tahun 2015 tentang pengupahan. Karena kami ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk memastikan bahwasannya di DPR periode 2019-2024 dan juga Presiden periode 2019-2024 memastikan kesehatan buruh ini meningkat, bukan dikurangi. Sementara itu menurut Sekretaris Kabinet Pramono Andung, tiga tuntutan buruh sudah dibahas dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan dua tokoh buruh, Yanni Said Iqbal dan Andi Gani. Bapak Iqbal telah bertemu dengan Presiden dan tentunya ada pembicaraan dan Presiden sudah memahami, mengetahui apa yang menjadi tuntutan buruh itu. Tentunya pemerintah juga melihat dan menyadari bahwa apa yang disampaikan buruh ini kan berkaitan dengan basic need mereka. Dan hal-hal yang berkaitan dengan tersebut sudah diketahui, memang ada juga permintaan dari para pelaku dunia usaha yang ingin merevisi agar katakanlah dunia usaha kita lebih kompetitif. Nah, yang seperti ini tugas pemerintah untuk mempertemukan. Aksi buruh hari ini digelar serentak di 12 provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Gorontalo. Para buruh memastikan jika aksi yang digelar akan berlangsung damai tanpa adanya kericuhan. Dari Jakarta, Yosefina Damaris dan Zulkifli, Ainews melaporkan.